Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Asosiasi Pemusaha Hasil Tembakau Kabupaten Pemekasan Madura mengirim 6 truk berisi bantuan logistik untuk korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Pemberangkatan bantuan logistik ini langsung dikawal oleh petugas kepolisian menuju lokasi pemerintah daerah Lumajang. Sejumlah bantuan untuk warga terdampak erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang mulai disalurkan dari berbagai daerah. Seperti yang dilakukan Asosiasi Pemusaha Hasil Tembakau Kabupaten Pemekasan Madura yang mengirimkan 6 truk berisi bantuan logistik untuk korban erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Ketua PHT Pemekasan Muhammad Zaiful mengatakan bantuan logistik tersebut berasal dari para pengusaha rokok di Pemekasan. Hal ini dilakukan sebagai wujud misi kemanusiaan khususnya di Kabupaten Lumajang yang saat ini terdampak erupsi Gunung Semeru. Bantuan tersebut berupa diantaranya sembako, kemudian pakaian, alat sholat, selimut, dan lainnya. Alhamdulillah asosiasi ini bekerjasama dengan Bapak Kabul Res ini bisa mendapatkan 6 tak untuk diberangkatkan hari ini kepada Lumajang. Jika diuangkan berapa itu? Kalau kita diuangkan mungkin di atas 250 juta. Ini sebetulnya adalah, karena kita terjadi erupsi di Gunung Semeru, sebetulnya kita iseng lah. Ya Alhamdulillah iseng ini direspon baik oleh semua pengusaha rokok di Kabupaten Lumajang saat, sehingga ya terwujud lah yang seperti ini. Sementara itu Kapul Res Pemekasan AKBP Rogi Trianto mengapresiasi terhadap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan asosiasi pengusaha tersebut. Pihak kepolisian akan mengkawal pengiriman bantuan logistik menuju lokasi, yakni untuk diserahkan pada pemerintah daerah Lumajang. Bantuan logistik tersebut diharapkan bisa membantu meringankan beban terhadap warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru.